Saudara-saudari yang terkasih Anda yang hadir di sini Boleh tunjuk jari Kalau Di dalam hidup Anda Belum pernah Sama sekali Mengalami yang namanya Pengalaman stres Ada Anak-anak mungkin Anak-anak itu malah jarang stres Orang tua Yang seringkali stres Tadi siang saya agak stres Betulnya Saya ada pertemuan di Bandung Jam setengah Dua siang itu Sudah berangkat dari keuskupan Sudah beres acara lalu mau pulang Saya putuskan Masuk tol saja Supaya lebih aman Karena jalur biasa itu Hari Sabtu Minggu itu pasti Macet Ternyata dari keuskupan Masuk ke gerbang tol Itu saja sudah hampir satu jam Lalu begitu masuk tol Saya mulai berpikir Ini saya nyampe tidak Di Subang nanti Saat Sudah harus misang Sambil jalan Sambil jalan Pelan-pelan Karena saya sambil Cari info Cari Jalur Tol Ke arah Subang Karena tadi siang Waktu berangkat Saya ambil tol juga Macet Tiga jam Dari sini ke Bandung Ternyata sama Tol pun macet Macet ya sudah Sudah terlanjur Masuk tol Mau bagaimana Ya akhirnya Tetap lanjut Tetapi saya merasa Tetap tidak tenang Akhirnya saya berhenti Sebelum Di Arah Purwakarta Menepi Lalu Masih coba untuk Googling Saya lihat di tol Tetap macet Keadaannya Lalu ada Pilihan lain Terpikir pilihan lain Saya harus keluar Jati Luhur Purwakarta Lewat jalan biasa Kali Jati Pilihannya hanya dua itu Untuk sampai ke sini Akhirnya saya timbang Timbang Sejenak Daripada saya stres Akhirnya Saya putuskan Sudah Saya ambil jalan biasa Saya lewat Purwakarta Tetapi Saya mengambil Disposisi batin Yang berbeda Ketika dua Pilihan itu Sama-sama Akhirnya Saya melihat ini Sama-sama Tidak pasti Tetapi Tetapi Lalu saya Saya lebih Lebih tenang Tidak mencari-cari lagi Tetapi Tadi Saya hanya meyakinkan diri Sudah ini yang terbaik Untuk saya Kenapa saya merasa ini yang terbaik Bagi saya Lebih nyaman Mengalami macet Di jalan biasa Daripada di tol Maka saya pilih Jalan biasa Setelah itu Sudah Tetap macet Tetapi saya jalan dengan Lebih santai Saya masuk sini Tadi jam 6 Lebih 2 Anda sudah Rosario Tetapi Bukan dalam keadaan Terburu-buru Karena saya Perjalanan dari Purwakarta Sampai ke sini Itu sudah Berjalan dengan Lebih cantai Tidak mencari-cari lagi Stres Tetapi Coba untuk keluar Dari situasi itu Dan lalu saya ingat Bacaan hari ini Yang kita dengarkan Dalam bacaan Injil Hari ini Stres itu adalah Salah satu beban Di dalam kehidupan kita Dan siapapun Bisa mengalami Penyebabnya Bisa apapun Bisa masalah rumah tangga Bisa masalah relasi Bisa masalah ekonomi Bisa masalah Anak-anak sekolah Bisa masalah ujian Banyak hal itu Bisa menjadi Penyebab Terjadinya Stres Atau ketegangan Di dalam Diri kita Dan itu Bisa menjadi Beban Hari ini Kita diundang Untuk Belajar Dari Yesus sendiri Ada Dua kata kunci Yang disebutkan Oleh Yesus Ketika mengundang Kita semua Untuk belajar Mari Mari kepadaku Kamu semua Yang letih Lesu Dan berbeban Berat Belajarlah Padaku Karena Aku ini Lembah Lembut Dan Rendah Hati Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dua Kebalikan Kata Ini Adalah Persoalan Yang seringkali Membuat Stres kita Semakin Menjadi Berat Bukannya Menjadi Tambah Ringan Apa Itu Keras Hati Dan Tinggi Hati Lemah Lembut Itu Lawannya Kekerasan Kekerasan Hati Rendah Hati Orang Tinggi Hati Apa Itu Kekerasan Hati Dan Tinggi Hati Seringkali Kita Bisa Mengalaminya Tanpa Kita Menyadarinya Keras Hati Ketika Kita Merasa Bahwa Apa Yang Kita Pikirkan Itulah Yang Benar Satu-satunya Yang Benar Sehingga Ketika Kita Lalu Berhadapan Dengan Satu Keadaan Yang Mungkin Itu Menjadi Beban Bagi Kita Kita Mikirnya A Ternyata A Itu Gagal Memberikan Solusi Kita Tambah Stres Karena Keras Hati Kita Hanya Yakin Pada Apa Yang Kita Pikirkan Tidak Mencoba Untuk Mencari Apa Masukan Dari Orang Lain Atau Untuk Merenungkan Lebih Dalam Bukan Hanya Berdasarkan Perasaan Yang Muncul Secara Sepuntan Di Dalam Diri Kita Tinggi 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 Hati Kata Lain Kesombongan Ketika Kita Merasa Bahwa Apa Yang Kita Putuskan Apa Yang Kita Ambil Itu Untuk Mengatasi Persoalan Yang Kita Alami Itu Sebagai Yang Terbaik Kadang Kadang Bukan Membawa Kita Untuk Yakin Dengan Keputusan Kita Tetapi Kita Menjadi Tinggi Hati Merasa Bahwa Sayalah Apa Yang Saya Buat Paling Benar Saya Paling Tahu Tentang Diri Saya Sendiri Kelembutan Hati Dan Kerendahan Hati Adalah Apa Yang Dihidupi Oleh Yesus Dan Kita Diundang Untuk Belajar Bagaimana Kita Menghadapi Kehidupan Ini Menghadapi Setiap Masalah Bukan Berarti Bahwa Tidak Ada Masalah Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Tetapi Ketika Kita Memiliki Kelembutan Hati Dan Kerendahan Hati Kita Akan Bisa Menghadapi Itu Dengan Lebih Ringan Kekerasan Hati Dan Ketinggian Hati Seringkali Itulah Yang Membuat Kita Berpikir Terlalu Rumit Untuk Mengatasi Sebuah Persoalan Ada Satu Cerita Ini Ini Hanya Sekedar Cerita Seorang Pertapa Dengan Seorang Biarawan Pertapa Ini Biarawan Ini Seorang Katolik Dengan Seorang Pertapa Pertapa Atau Mereka Mengasingkan Diri Di Sebuah Kubuk Di pinggir Hutan Seorang Biarawan Dan Seorang Pertapa Biarawan Ini Begitu Terkesan Dengan Kehidupan Pertapa Ini Sampai Akhirnya Dia Memutuskan Saya Tidak Sanggup Untuk Melanjutkan Ini Sudah Saya Mengambil Cara Hidup Saya Sendiri Saja Sepertinya Saya Akan Lebih Baik Kembali Ke Biaran Bukan Karena Dia Tidak Senang Dengan Pertapa Itu Tetapi Justru Karena Dia Merasa Begitu Terkesan Dengan Cara Hidup Jadi Si Pertapa Ini Hidup Hanya Dengan Satu Potong Pakaian Dan Ketika Siang Hari Dia Sementara Berdoa Dia Jemur Pakaian Itu Dia Cuci Dia Jemur Dia Berdoa Di Dalam Kubuk Lalu Itulah Yang Dipakai Lagi Setiap Hari Begitu Yang Dilakukannya Nah Suatu Ketika Rupanya Ada Tikus Usil Yang Menggigit Menggigiti Pakaian Si Pertapa Yang Baru Dijemur Itu Lalu Si Pertapa Ini Merasa Terganggu Bahwa Kebiasaan Doanya Itu Mulai Ada Yang Mengganggu Tetapi Kemudian Dia Punya Ide Ya Sudah Kalau Begini Saya Harus Mencari Pengganti Pakaian Saya Akhirnya Dia Pergi Ke Kampung Minta Mengharapkan Sedekah Dari Orang Orang Di sana Untuk Memberikan Cukup Satu Potong Pakaian Saja Tetapi Kemudian Terpikir Di dalam Dirinya Bagaimana Dia Bisa Berdoa Dengan Tenang Kalau Setiap Kali Dia Berdoa Lalu Dia Pikiran Dia Pada Pakaian Yang Nanti Digiti Oleh Tikus Itu Akhirnya Ada Ide Dia Pelihara Kucing Akhirnya Dia Bawa Kucing Juga Dari Kampung Itu Selain Pakaian Si Ini Si Apa Biarawan Sudah Pergi Sudah Tidak Lagi Bersama Dengan Dia Karena Tadi Tidak Sanggup Menjalani Kehidupan Seperti Itu Nah Singkat Cerita Ketika Dia Sampai Di Rumah Melalui Dia Mulai Berpikir Kucingnya Ini Mau Dikasih Makan Apa Mau Diberi Apa Supaya Dia Bisa Bertahan Hidup Akhirnya Dia Merasa Perlu Bahwa Harus Dikasih Susu Kucingnya Ini Lalu Dia Kembali Lagi Ke Kampung Minta Susu Ketika Pulang Jalan Perjalanan Dia Berpikir Apakah Saya Harus Setiap Hari Pergi Kampung Minta Susu Untuk Kucing Saya Bagaimana Saya Bisa Berdoa Saya Tujuan Saya Disini Adalah Untuk Bertapa Lalu Dia Terpikirkan Supaya Ada Susu Setiap Hari Berarti Saya Harus Memiliki Sapi Yang Menghasilkan Susu Akhirnya Dia Rupanya Dia Punya Simpanan Uang Dia Beli Sapi Beli Sapi Ke Pasar Dibawa Pulang Ketempat Dia Bertapa Sampai Di Rumah Sapi Sudah Dikat Dia Kebingungan Lagi Ini Saya Hanya Tinggal Di Sini Saya Harus Mencari Rumput Nanti Untuk Sapi Saya Siapa Yang Menggembalakan Supaya Sapinya Bisa Sehat Harus Ada Lahan Yang Luas Maka Dia Terpikir Saya Harus Punya Lahan Yang Cukup Luas Singkat Cerita Dia Beli Tanah Untuk Sapinya Yang Tadinya Satu Lalu Tambah Jadi Dua Tambah Jadi Tiga Tambah Jadi Sepuluh Ketika Sudah Sepuluh Ekor Sapi Dia Berpikir Ini Kalau Saya Setiap Hari Repot Ngurus Ini Bagaimana Saya Bisa Berdoa Berarti Harus Ada Yang Mengurusi Ini Akhirnya Dia Berpikir Sepertinya Saya Harus Memutuskan Untuk Menikah Supaya Ada Seorang Istri Yang Mengurusi Semuanya Ini Saya Bisa Berdoa Dia Menikah Akhirnya Ketika Menikah Mendapatkan Seorang Istri Mendapatkan Anak Mau Tidak Mau Harus Membuat Rumah Dan Akhirnya Dia Buat Rumah Yang Begitu Besar Di Tempat Di Kubuk Dimana Dulu Dia Mengawali Untuk Bertapa Disitu Suatu Ketika Biarawan Yang Dulu Bersama Sama Dengan Bertapa Ini Datang Dia Maksudnya Ingin Pergi Ke Kubuk Tempat Dia Dulu Bertapa Bersama Dengan Bertapa Itu Tetapi Dia Sudah Tidak Menemukan Dan Dia Terkaget Di Sana Sudah Ada Sebuah Rumah Yang Megah Dan Ketika Dia Permisi Di Sana Ternyata Itu Adalah Bertapa Yang Dulu Bersama Sama Dia Lalu Dia Ditanya Oleh Biarawan Kenapa Kamu Membangun Rumah Begitu Besar Ini Disini Lalu Bertapa Itu Menjawab Bagaimana Lagi Itu Pilihan Yang Harus Saya Buat Untuk Menyelamatkan Supaya Hidup Doa Saya Tetap Berjaga Tetap Terjaga Terpelihara Sementara Dalam Praktiknya Dia Tidak Pernah Lagi Berdoa Karena Seluruh Hidupnya Habis Untuk Mengurusi Semua Yang Dia Pikirkan Itu Tadi Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Apa Yang Dialami Pertapa Ini Bisa Jadi Gambaran Hidup Kita Bahwa Kita Seringkali Muncul Di Dalam Diri Kita Pikiran Pikiran Yang Mungkin Membuat Kita Merasa Bahwa Untuk Mengatasi Masalah Ini Yang Sedang Kita Hadapi Harusnya Begini Untuk Menghadapi Ini Harusnya Begini Tetapi Seringkali Kita Justru Tidak Menjadi Realistis Dengan Keadaan Yang Kita Alami Secara Ketidak Realistisan Inilah Yang Disebut Sebagai Keras Hati Kita Hanya Ikut Pada Apa Yang Kita Pikirkan Kita Tidak Memikirkan Bagaimana Kita Menjalani Hidup Kita Ini Dengan Lebih Konkret Bagaimana Mungkin Yang Yang Tadinya Hanya Sekedar Supaya Bisa Berdoa Akhirnya Berurusan Dengan Masalah Tikus Akhirnya Harus Membangun Semua Hal Untuk Mengatasi Semuanya Itu Karena Apa Apa Yang Ada Di Dalam Pikirannya Orang Menjadi Stres Sendiri Yang Satu Teratasi Muncul Yang Lainya Dan Akan Begitu Seterusnya Saudara Saudari Yang Terkasih Mungkin Persoalan Yang Kita Alami Bisa Berbeda Beda Tetapi Bagaimana Kita Menghadapi Persoalan Itu Bagaimana Itu Yang Kita Rasakan Sebagai Beban Itu Jangan Sampai Itu Menguasai Hidup Kita Sehingga Justru Seluruh Tenaga Pikiran Kita Terforsir Untuk Mengurusi Itu Ketika Ketika Berpikir Bahwa Kita Itu Bisa Mengatasi Semua Hal Itulah Contoh Bentuk Kekerasan Hati Diperlukan Sebuah Kerendahan Hati Untuk Sungguh-sungguh Bisa Berdamai Dengan Keadaan Sehingga Beban Seberat Apapun Siap Kita Hadapi Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Kekerasan Hati Dan Ketinggian Hati Menjadi Hambatan Untuk Bisa Mengalami Kedamaian Di Dalam Hati Orang Bisa Menghadapi Beban Meskipun Seberat Apapun Beban Itu Dengan Penuh Kedamaian Kalau Kita Memiliki Kelembutan Hati Dan Kerendahan Hati Maka Itu Undangan Yesus Melalui Bacaan Hari Ini Kita Diundang Untuk Semakin Bisa Menjadi Rendah Hati Dan Menjadi Lembut Hati Lebih Realistis Di dalam Menghadapi Setiap Beban Setiap Tantangan Yang kita Alami Di dalam Hidup Kita Dan Itu Yang Memungkinkan Kita Juga Untuk Mau Belajar Dari Apapun Dan Dari Siapapun Mari Kita Hening Sejenak Paham Paham Tantangan Yo Mah